Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam, sebentar lagi kita akan beristirahat dan saya berdoa supaya saudara dapat beristirahat dengan nyenyak dalam lindungan Tuhan. Mengapa saya selalu mengatakan jemaat yang dikasihi Tuhan? Mungkin saudara merasa sendiri tidak ada yang mengasihi. Saya sebagai seorang pester pun, sebagai gembala, saya punya keterbatasan dalam memperhatikan, mempedulikan, apalagi mengasihi saudara. Tetapi satu hal yang pasti kasih Tuhan pada setiap kita, itu nyata dan tidak pernah gagal. Ketika kita mengharapkan kasih kepada manusia, mungkin kita akan mengalami kekecewaan. Bahkan justru oleh orang-orang terdekatlah, kita seringkali dikecewakan. Malam hari ini, saya dan istri, ibu Hana ingin mengajak saudara untuk menaikkan pujian yang menyatakan iman kita bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bahkan saat jalan yang kita hadapi, tidak dapat kita mengerti, dia tidak akan pernah gagal menolong kita. Tuhan selalu dan pasti sanggup menepati janji setianya pada kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Percaya dia tidak pernah gagal. Amin. Ajar ku mengerti, saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu, Tuhan. Indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajar ku mengerti, saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkan ku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu. Tuhan, indah dan mulia, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Percaya padamu, Tuhan. Percaya padamu, Yesus. Persoalan yang dihadapi anak-anakmu, itu ada masa kata luarsanya. Kami sangat percaya. Kami sangat percaya. Tidak untuk selama-lamanya, kami berjalan di dalam lembah. Tuntunlah kami, sertai kami. Kami percaya di depan sana, ada pesta di meja raja. Bersama-sama denganmu, ya Tuhan. Gelap akan kau ubah menjadi terang. Ratapan kau ubah jadi tarian. Amin. Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai ayat 26. Setiap terang. Setiap terang. Setiap terang. Tidak pernah berhenti. Dan rahmatnya tidak pernah berakhir. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Jiwaku berkata, Yahweh adalah bagianku. Oleh karena itu, aku akan berharap kepadanya, Yahweh itu baik bagi mereka yang menantikan dia, bagi jiwa yang mencari dia, adalah baik bagi seorang yang berharap dan menanti dengan tenang keselamatan dari Yahweh. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyanyikan pujian keagungan bagimu, dan itu pernyataan iman kami bersama semua yang mengikuti tujuh menit jelang tidur ini. Kami deklarasikan iman kami, engkau tidak pernah gagal menolong kami. Dan yang kami percayai, sesulit apapun, seterburuk apapun, persoalan dan keadaan kami, kami percaya, kau tidak akan gagal menolong kami. Sebab itu kami akan beristirahat dengan penuh keyakinan, berserah kepada Tuhan, pasti ada pertolongan. Hari esok kami lebih baik dari hari ini. Kami beristirahat dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.